Gubernur Jambi Al-Haris sangat mengapresiasi anak-anak Jambi yang sukses dalam membuat inovasi-inovasi daerah. Hal tersebut disampaikan Al-Haris usai memberikan apresiasi anugerah penghargaan kepada Pemenang Lomba Inovasi Produk Daerah Provinsi Jambi 2023. Gubernur Jambi Al-Haris hadiri acara puncak apresiasi dan penganugerahan Pemenang Lomba Inovasi Produk Daerah Provinsi Jambi tahun 2023. bertempat di Aula Balit Bangda Provinsi Jambi, Kamis 10 Agustus 2023. Gubernur Al-Haris sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan budaya berinovasi di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum di Provinsi Jambi dalam penerapan teknologi yang dapat diimplikasikan. Pada kesempatan ini, Gubernur Al-Haris juga menyerahkan penghargaan berupa piala dan piagam serta uang pembinaan kepada mahasiswa dan pelajar sebagai pemenang pada Lomba Inovasi Produk Daerah. Penghargaan yang diberikan kepada Pemenang Lomba Inovasi Daerah tersebut diunggapkan Al-Haris sebagai bentuk dukungan dan dorongan pemerintah Provinsi Jambi terhadap anak-anak Jambi yang berhasil menciptakan inovasi baru. Al-Haris mengharapkan agar inovasi-inovasi produk daerah tersebut terus dikembangkan. Nah ini juga akan membuka lapangan usaha baru, akan mendapatkan para pekerja gitu kan. Jadi bisa juga menambah nilai dan menambah kapal yang kurang. Jadi saya berpesan kepada orang-orang yang diberi, jadi berita, teruslah kembangkan ini dan berilah semangat kepada anak-anak kita hingga mereka juga terus mengembangkan inovasinya untuk daerah. Rian Cian Cian, Jek TV, melaporkan.